ini sampai-sampai buah kesemaknya udah mateng udah diambil teman-teman oke teman-teman selamat datang di Jospol Channel di video kali ini kita bakal jalan-jalan virtual lagi ya kali ini masih di pedesaan Jepang suasana sore hari oke sekalian jalan-jalan sekalian aku akan coba jawab pertanyaan dari teman-teman ya di video sebelumnya ada yang komen kenapa di perumahan Jepang itu kelihatannya sepi ya seperti teman-teman lihat ya di sini kelihatannya sepi kalau beda sama di tempat kita kan sore-sore kayak gini anak-anak kecil pada mainan lah ya apalagi deket-deket sungai kayak gini kan pasti pada suka oke jadi untuk orang Jepang sendiri jadi yang tua-tua dulu ya yang tua-tua itu biasanya kerja ya teman-teman berangkat kerja atau punya aktivitas sendirilah misalkan kalau daerah sini misalkan jadi petani gitu berangkat ke ladang atau kerja kantoran biasanya dari pagi jam 7 mereka juga udah berangkat kerja terus pulangnya sore gitu yang anak-anak itu pada sekolah ya teman-teman tentunya baik itu di TK atau di PAUD kalau di kita lah ya anggap aja itu taman kanak-kanak nah jam sekolahnya itu dari pagi ya teman-teman sampai sore jadi jam-jam tiga atau empat itu empat sore ya mereka itu baru pada pulang jadi makan siang mereka bawa dari rumah bento gitu kalau enggak dari sekolahnya pun udah disiapin makan biasanya ya teman-teman seperti kantin gitu modelnya nah karena ini jam kerja atau jam sekolahnya dari pagi sampai sore jadi suasana perumahannya itu kelihatan sepi ya teman-teman seperti ini terus satu lagi ya teman-teman jadi karakter orang Jepang itu kan tertutup ya atau istilahnya itu introvert apalagi sama orang asing ya sangat tertutup sekali mereka atau sama ya intinya sama orang yang enggak dikenal sangat tertutup sekali jadi mungkin tidak ramah kita ke orang asing tapi kalau untuk tapi enggak semuanya ya kalau misalkan kalau di tempat kerja itu beda ya teman-teman karena sering ketemu terus juga udah kenal ya bisa ini sih berinteraksi gitu jadi mungkin orang Jepang itu lebih senang berdiam diri di rumah ya teman-teman terjaga kan habis pulang kerja atau pulang sekolah kan sampai gitu soalnya sampai sore jadi lebih jenderung berdiam diri di rumah dan kalau keluar pun mereka seperlunya aja gitu ini pas jam-jam pulang kerja sih sedikit rame ya teman-teman udah sore juga sekarang jam lima udah agak gelap jadi seperti itu ya teman-teman mungkin bisa menjawab pertanyaan dari teman-teman memang suasana kondisi perumahan di Jepang ya seperti ini teman-teman sepi ya berpanding terbalik di Indonesia oke teman-teman demikian jalan-jalan virtual kali ini ya semoga sedikit banyak bisa memberi manfaat teman-teman ini aku juga mau kebalik lagi ya udah sore terima kasih udah ngikutin jalan-jalan virtual kali ini sampai selesai baru pada pulang tuh pulang sekolah jangan lupa like komen dan subscribe jalan-jalan kembali dan kembali